Perjomba nggak interaksi, nggak bakalan FYP Itu justru komenannya itu di dalam video orang atau real orang ya Untuk teman-teman kreator pemula di Facebook Kadang banyak melihat video-video postingan orang Atau status postingan orang Itu yang bilang Perjomba nggak interaksi, nggak bakalan FYP Itu justru komenannya itu di dalam video orang atau real orang ya Nah jadi, kalau kasusnya seperti itu Apakah memang interaksi itu membuat video kita itu FYP Jadi jawabannya begini Bukan interaksi kita Bukan misalnya nih ada video nih lewat nih Videonya itu nyuruh kita untuk interaksi gitu Silahkan interaksi biar kalian juga videonya FYP gitu Yang akan mendapatkan FYP itu adalah video itu Karena kita interaksi di dalam video itu Bukan kita Ya bukan kita yang komen gitu Nah jadi, salah satu unsur video kita itu bisa FYP Bisa viral, bisa ditonton banyak orang adalah adanya interaksi di dalam video kita Entah itu like, entah itu komen, entah itu share, entah itu ditambah ke favorit Jadi, kalau teman-teman buat konten Usahakan kontennya itu bisa membuat emosi orang gitu ya Untuk mau komen di dalam video kita Untuk mau like video kita, untuk mau share video kita Makanya, kadang buat-buat konten itu ada orang kontennya konten-konten yang nyeleneh yang justru viral Konten-konten yang tidak berpendidikan justru viral Kenapa itu bisa viral? Karena adanya interaksi di situ Interaksinya bukan hanya interaksi positif aja Interaksi negatif itu pun bisa meng-up video kita biar ditonton banyak orang Jadi, kalau ada interaksi itu ya di dalam video kita atau konten kita Maka sosmed itu, platform sosmed itu, sosial media itu Misalkan Facebook Pro ini akan merekomendasikan video kita lagi ke penonton yang lain Kalau terjadi interaksi di situ Makanya, pandai-pandai lah kita membuat konten yang bisa meningkatkan interaksi orang Salah satunya, yaitu di awal video teman-teman harus bisa membuat hook Hook ini juga lumayan berpengaruh, sangat berpengaruh untuk membuat emosi penonton Jadi, kalau video pertama kita nih di detik-detik awal itu ada hooknya Hook itu semacam hantakan lah gitu ya Yang buat orang tertarik untuk menonton video kita sampai akhir Apalagi kalau orang tertarik untuk like, komen, dan share Maka semakin virallah video kita Begitu Untuk ini, untuk membuat video kita viral ini juga perlu dipelajari ya hooknya Kadang ada teman-teman yang ngonten Padahal konten itu sederhana aja Nggak serius aku ngonten yang itu Tapi kok bisa viral Ketidakseriusan itu Kalau di situ ada interaksi orang gitu ya Ada yang komen, yang like, yang share video kita Itu yang buat dia semakin banyak viewsnya Daripada konten serius yang kita buat Tapi nggak ada interaksi di situ Ya, percuma Jadi bukan kita yang interaksi ke video orang yang akan berpengaruh untuk kita viral Tapi adanya interaksi di dalam video kita yang bisa mendukung video kita jadi viral Semoga dipahami ya Yang hal sederhana seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh